Beberapa fakta dan informasi seputar One Piece yang terungkap di One Piece SBS Vol. 4. Oda mengungkapkan umur Luffy, Zoro, dan Nami dan juga Shanks. Luffy 17, Zoro 19, Nami 18. Shanks adalah 37 tahun. Karena 10 tahun yang lalu waktu dia sampai di desa Fusha itu umurnya adalah 27. Kemudian Usopp yang seumuran dengan Luffy jadi umurnya adalah 17. Nah itu adalah umur sebelum time skip. Semua umur tadi ditambahin 2 saja. Jadi Luffy sekarang 19, Zoro 21, Shanks 39, dan Usopp 19 seperti Luffy. Kemudian ada seorang pembaca yang menanyakan kenapa musuh-musuh yang ditemui oleh Luffy itu pada aneh-aneh. Dan Oda menjawab, fakta bahwa mereka ini aneh membuat mereka menjadi lebih misterius. Bukankah akan lebih keren kalau seperti ini? Itu kata Oda. Kemudian ada juga sebuah pertanyaan menanyakan soal Oda, bisakah dia membacangkan lengan dan kakinya? Karena hal tertulis dalam weekly jam. Kemudian dalam Jawa, sepertinya aku memang menulisnya tapi itu seharusnya sebuah rahasia. Entah ini jokes ya, atau memang beneran tapi sepertinya jokes ya. Kemudian di SBS ini juga terungkap apa yang dilakukan oleh Echiro Oda terhadap surat-surat penggemar yang masuk. Yaitu dia menaruh semua surat dari pembaca yang masuk itu dalam suatu tempat. Dan semuanya ada di ruangannya. Hal ini memberikannya kekuatan untuk tetap membuat, ataupun meneruskan, ataupun menulis cerita One Piece. Nama Roronoa Zoro terinspirasi dari bajak laut sungguhan yaitu Francoa Lolonoa. Yang merupakan bajak laut yang paling ganas menurut Jawa Beniciro Oda ini ya di lautan Karibia. Selain itu, nama Morgan dan juga Alfida terinspirasi dari bajak laut di dunia nyata. Oda juga menunjukkan bagaimana gambar rambut bagi apabila dia tidak menggunakan topinya. Kemudian ada pembaca yang menanya kenapa Luffy tidak pernah merasa gugup. Oda menjawabnya dengan tertawa karena dia bodoh. Jika harta karun Luffy itu adalah topi jeraminya, bagaimana dengan Echiro Oda? Dia menjawab adalah kalian semua para pembaca. Kemudian untuk soal bagaimana Moji itu mendapatkan model rambutnya. Jadi kayak gini ya gambarnya. Di SPS ini juga ada seorang pembaca yang mencoba merekomendasikan jurus baru untuk Luffy. Dimana dia melakukan gomu-gomu balon ataupun gomu-gomu fusion. Kemudian menggunakan gomu-gomu pistol ataupun menggunakan pedang Zoro untuk menusuk balon tersebut. Dan kemudian meledak dan menghajar semua orang. Nama jurus ini adalah gomu-gomu bom. Tapi tentu saja setelahnya Luffy akan meninggoy. Seberapa jauh lengan Luffy bisa memanjang? Oda menjawabnya bisa memanjang sekitar 72 gomu-gomu. Tapi jika Luffy bekerja keras, dia bisa mencapai 100 gomu-gomu ya. Entah ini hitungan seperti apa. Kemudian juga terungkap di SPS ini bagaimana cara Oda memberikan nama pada karakternya. Simple saja. Yaitu dia memberikan nama karakternya apabila nama tersebut terdengar enak di telinganya. Dan juga dia memang mengambil beberapa nama, inspirasi nama dari bajak laut di dunia nyata. Dan belakangan juga referensi nama dari Echiro Oda itu meluas. Bukan hanya sebatas bajak laut di dunia nyata ya. Juga permasalahan mengenai kenapa Luffy tidak pernah membunuh lawan-lawannya. Jawaban Oda adalah pada era ini ya, pada era bajak laut ini. Orang-orang saling mempertaruhkan nyawa mereka untuk impian. Bagi lawan, ketika impian mereka hancur, hal itu sama saja dengan kalah dari pertarungan. Dan rasa sakitnya sama. Rasanya seperti kematian. Jadi salah satu kebijakan Oda adalah, dari sudut pandang penulisannya, membunuh ataupun tidak membunuh itu adalah pilihan yang kedua. Karena yang lebih penting itu adalah kalah ataupun menang. Juga salah satu alasan kenapa di hampir setiap cover chapter One Piece itu menampilkan hewan ya. Karena Oda menyukai binatang. Terus kalian mungkin masih ingat ya dengan bajunya Kuro, Katten Kuro ataupun Lahador gitu. Itu menurut jawaban Oda, itu merupakan simbol dari Poop. Kemudian ada yang bertanya soal ukuran Nami, tapi nggak dijawab Oda di SBS ini. Di sini juga terungkap mengenai Mikio Ito. Dimana Mikio Ito ini termasuk dalam karakter easter egg yang ada di One Piece dan juga pernah muncul di beberapa serial komik yang lain. Dan kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu, seberapa banyak sih buah iblis yang ada di dunia One Piece? Dan Oda menjawab, ada lebih dari seratus. dan kemudian pertanyaan awal si kerempetan, yaitu uzang yang dari s Eta. selamat menikmati